Berita Sepak Bola Minia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Pemain Timnas Indonesia yang mulai bersinar terus mencatat sejarah di Inggris. Bek berusia 19 tahun itu menjadi pemain Indonesia yang pertama di kompetisi profesional di Inggris. Siapakah dia? Kita simak berikut ini. Elkan Bagot adalah pemain Timnas Indonesia yang dipercaya oleh pelatih Indonesia Sinta Eyong untuk sebagai benteng pertahanan Timnas Indonesia. Mulai dari Timnas U20 dan Timnas U23, Elkan Bagot pemain Timnas Indonesia yang pertama bermain di kompetisi profesional Inggris ketika membela Gillingham FC saat ini. Gillingham FC adalah sebagai peserta EFL League 2 setelah Premier League, Championship dan League 1. Elkan Bagot mencatatkan debutnya bermain bersama Gillingham FC saat melawan AFC Wimbledon waktu pekan pertama League 2 pada tanggal 30 Juli 2022. Siapa pemain Timnas Indonesia pertama yang mencatat gol di kompetisi profesional Liga Inggris? Jawabannya adalah Elkan Bagot. Sejarah pertamanya benteng Timnas Indonesia ini telah mencatat gol perdananya saat Gillingham FC bermain dengan Stephen H. Imbal. Dalam pekan ke-15 League 2 pada tanggal 15 Oktober tahun 2022. Sejarah kedua Bagot adalah, telah mencatatkan 14 penampilannya dari 16 pertandingan The Gills di League 2 dan menorehkan 2 gol. Sejarah ketiga, Elkan Bagot menjadi satu-satunya pemain Indonesia yang bermain di Carabao Cup atau Piala Liga Inggris. Penampilan Perdana Bagot di Carabao Cup 2022 per 2023, sewaktu Gillingham FC menang 2-0 atas AFC Wimbledon, waktu babak pertama pada tanggal 9 Agustus tahun 2022. Sejarah lainnya Elkan Bagot, ketika pemain benteng pertahanan yang berpostur 194 cm ini, menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di Piala FA, atau kejuaraan sepak bola tertua di dunia itu. Elkan Bagot diberikan waktu bermain selama 90 menit, saat Gillingham FC melawan flight dengan skor 1 sama, dalam babak pertama Piala FA 2022 per 2023. Sejarah yang diukir Elkan Bagot saat ini yaitu, menjadi pemain Indonesia pertama dan satu-satunya yang mengalahkan tim Premier League. Elkan Bagot full-time saat Gillingham FC menyingkirkan Brentford FC 65, lewat adu penalti setelah bermain imbang satu sama, di babak ketiga Carabao Cup pada Rabu tanggal 9 November tahun 2022, dini hari. Elkan Bagot sedang dipinjamkan di Gillingham FC, klub kasta keempat Liga Inggris, dari It's Witch Town, tim kasta ketiga kompetisi negeri Ratu Elizabeth. Elkan Bagot memulai karirnya di It's Witch Town U18 pada 2016, setelah itu dipromosikan ke tim U23, dan mendapatkan kontrak profesional hingga 2025. Elkan Bagot bermain sebagai starter dan sebagai benteng lini belakang Gillingham FC, dengan mengunci penyerang Brentford, Ivan Toni. Penampilan Bagot sangatlah memuaskan. Dengan penampilannya yang apik, Bagot dibanjiri pujian oleh netizen. Kolom komentar akun RT Carabao Cup Sontak dipenuhi oleh netizen Indonesia yang riuh dengan menyanjung Elkan Bagot dan Gillingham FC. Kemenangan Gillingham FC atas Brentford, Elkan Bagot bisa membawa Gillingham FC lolos ke babak 16 besar Carabao Cup, dan The Gills masih menunggu lawan. Elkan Bagot di Gillingham FC mendapatkan kepercayaan sebagai starter benteng belakang, dan jam bermain full time di musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu telah tampil 21 kali, termasuk 3 kali di Carabao Cup. Elkan Bagot secara langsung telah mengukir sejarah dan mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di kanca dunia. Semoga akan ada lagi Elkan Bagot yang lainnya dari Indonesia, yang bisa mengukir dan mengharumkan nama negara Indonesia. Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Terima kasih telah menonton!